Halo selamat pagi siang sore dan malam nah ini kali ini saya mendapat paket udang bukan udang lobster mini eh hias ya jadi ini cocok untuk aquascape karena ukurannya sangat mini yaitu minimal maksimalnya itu tiga senti jadi ini bisa untuk aquascape jadi jenisnya adalah Meksiko atau Green Mexico ya nanti untuk lebih jelasnya saya tuliskan saja saya belum hafal jenisnya soalnya Oke kita buka saja Oke ini packingnya bagus ya jadi tebel kardusnya kemudian didobel pakai lakban kuning itu jadi kalau bocor dia tidak membocori paket yang lain jadi ini ini bagus ini untuk packingnya jadi mungkin sudah profesional sih penjualnya nah ini sangat rapat ya jadi tidak salah-salah lembaga padahal saya tidak pesan packing disitu jadi ini sangat recommended tokonya jadi bisa dipesan namun saya tidak ngiklan tidak sebutkan tokonya ya karena jenisnya nanti dikirang iklan ini masih hidup ya Ternyata pengiriman tiga hari ya dari dari Bogor saya cek nah udang ini belum maksudnya lobster ini belum Hai pernah saya temukan di Jogja ya mungkin beda apa beda tempat itu beda penghobi jadi mungkin di Jogja ini kurang sekali untuk lobster hias yang mini seperti ini mungkin atau mungkin kurang masih belum paham atau kurang tahu ya jadi mungkin kalau lofter itu mungkin tidak bisa untuk aquascape padahal ada juga yang bisa yang ukurannya kecil-kecil seperti ini yang tidak bisa sampai besar banget tapi ini apakah nanti betul-betul udang lobster Mexico maksudnya atau bisa juga nanti celarki yang masih anakan kan kita kurang tahu jadi nanti kita cek saja kita tunggu berapa bulan Apakah ini ukurannya nanti akan membesar atau tetap mengecil tetap seperti itu maksudnya bukan tetap mengecil nah ini sudah saya sediakan tempatnya jadi tempatnya adalah disini ini mungkin nanti khusus untuk si lobster green Mexico tersebut ini ada pot-pot tanaman ini untuk sembunyi eh lobster nya disini banyak sekali udang hias ya udang-udang yang warna transparan tuh ada di sini banyak banget biasanya saya pakai untuk makan predator sama untuk dijual juga kalau ada yang beli karena memang ini banyak peminatnya juga biarpun warnanya kurang kurang menarik tetapi kan ada juga penggemar aquascape itu yang mereka tidak suka yang binatang atau hewan-hewan yang ada di akuarium itu terlalu mencolok nanti malah mengganggu konsentrasi diorama atau pemandangan settingan dan apanya itu aku arumnya itu jadi ada juga yang ditutup dan ini saya masukkan aja disini Hai nah biasanya ditunggu minimal 15 menit makin lama makin bagus kalau kata suppliernya tuh biasanya malah sampai berjam-jam bisa sampai satu atau dua jam itu malah lebih bagus katanya malah bisa kita lebih mecher ya lebih mecher itu maksudnya lebih mudah beradaptasi si anunya itu ikan atau udang atau lofteriasnya itu Oke kita tunggu aja disitu Oke sepertinya sudah lama ya sudah berapa menit jadi saya akan bukanya nah kebetulan di sini hujan jadi suaranya agak berisik nah saya akan ambil ini dulu sebenarnya bagusnya itu langsung dimasukkan ke dalam ini akuarium ya jangan dibuat mainan dulu seperti ini kan dibuka di sini karena biasanya slopsternya ini masih stress karena terkurung di dalam kegelapan kan selama berhari-hari itu kan jangankan binatang manusia aja juga bisa stress ya Nah ini pengirimannya kira-kira tiga hari dari Bogor sampai ke Jogja itu tiga hari dan untungnya cuaca disini kan sudah mulai hujan ya jadi tingkat kematiannya tuh hampir 0% beda ketika dulu saya pesan ikan itu atau pesan udang itu waktu musim panas-panasnya itu waktu sedang apa yang kemarau panjang panas banget itu nah itu banyak sekali kan yang mati mungkin karena kepanasan di perjalanan nah ini aman nah biasanya dikasih ini daun-daunan ini fungsinya sebagai apa ya eh biar nyaman saja sih lofter ini biar mudah untuk hingga habis itu karena kan dia akan kalau misalnya tidak pakai tanaman nanti akan tergoncang-goncang nah nanti mudah stress sementara kalau ada tanaman ini nanti dia akan mudah untuk menempel jadi tidak banyak goncangan nah itu teknik-tekniknya agar si lofter ini tetap awet atau panjang umur atau malah hidup saat kita kirim atau kita packing ke tempat lain nah saya akan buka ini plastiknya untuk plastik itu sebaiknya setengah ya airnya setengah terus setengah diisi udara atau paling bagus itu dua per tiga udara sepertiga air itu biasanya malah lebih bagus nah kemudian plastiknya sebaiknya di double dua jadi jaga-jaga kalau misalnya bocor itu aman jadi ini packingnya bagus tadi jadi kardusnya itu tebel kemudian plastiknya juga di double dua ini jadi kalau misalnya bocor yang dalam yang luarnya masih bisa menahan air jadi biasanya standar packingnya seperti itu kemudian dibikin seperti ini kan nah ini biar ikat dibikin siku nya itu seperti ini jadi biar si lofter tadi tidak kejepit kalau misalnya masih apa runcing ujungnya itu ada yang biasanya mati terjepit disitu oke saya buka aja ini wujudnya jadi ada 10 ekor ini lofter texanus kalau nggak salah kan ada mexico yang orang ini yang hijau ini texanus semoga ini yang memang asli ya karena bisa jadi anakan lofter apa itu kan kita tidak tahu nah ini texanus kenapa saya pilih itu karena kan ada kata mexico atau texas itu kan daerah menurut saya daerah yang sama iklimnya dengan di Indonesia ya kalau mexico itu kan dekat katulistiwa ya berarti kan tropis nah kemungkinan kan untuk breedingnya itu juga kalau menurut saya atau untuk hidupnya itu mudah jadi tidak perlu pakai chiller atau pakai apa itu yang eh pendingin atau apa itu yang biar hidup jadi ini kemungkinan suhunya sama dengan di Indonesia Oke saya akan tempatkan di sini dulu untuk mengecek wujud aslinya seperti apa oke jadi ini penampakannya ya jadi seperti ini jadi ini kemungkinan memang lofter Green Mexico ya atau kalau nggak salah namanya texanus nanti saya cek di Google ya jadi ini kayaknya betul cuma untuk jenis kelamin saya kurang paham ini jenis kelamin ya apakah jantan-jantan semua atau jantan betina atau betina nah cuma itu saya kurang tahu karena saya belum tahu cara mengecek jenis kelaminnya juga Hai kemudian ini ukurannya ini kecil sekali ya jadi mungkin tiga sentian mungkin ini ada yang capitnya copot ini sepertinya yang paling dominan nah saya kurang tahu ini lofter ini perawatannya itu seperti apa ya apakah gampang tengah-tengah atau sulit ya nanti saya coba dulu nah kemudian ini sangat jarang di Jogja ya jadi kenapa saya harus pesan di Bogor itu karena di Jogja itu jarang toko akuascape itu jarang yang jual seperti ini entah memang seleranya berbeda atau itu memang apa ya belum belum apa ya belum mengenal lobster di sini karena tiap daerah tiap-tiap daerah itu berbeda itunya apa berbeda seleranya misalnya di Jogja itu suka lobster yang warna merah mungkin nanti di daerah Jawa Timur lobster yang warna orang atau putih jadi seperti itu jadi beda-beda jadi seleranya kayak selera masakan lah kan kalau si Jogja manis di Jawa Timur asin nah jadi seperti itu jadi mungkin juga para penghobi yang dari Jogja mungkin juga seleranya lain juga mungkin mereka lebih suka ikan neon udang yang kecil-kecil yang ceri-ceri itu mungkin kalau ini terlalu besar atau gimana kan kurang tahu jadi seperti itu tetapi namanya apa ya kalau saya itu namanya bermencoba apa bereksperimen itu ya kita tidak perlu tidak perlu mengikuti selera yang ada di tempat kita tapi ya coba-coba saja apakah ini gampang mudah dirawat lagian kan untuk dikirim-kirim ke luar kota kan juga gampang jadi bisa juga kita kirim-kirim luar kota misalnya di Jogja peminatnya kurang ada nah bisa kita kirim-kirim tetapi nanti kalau kita pandai memasarkannya pasti ini akan tetap laku misalnya ini beranak-pinak kan nah kemudian kita pasarkan nah kemungkinan ini akan laku karena ini termasuk langkah kalau di Jogja itu jadi misalnya kalau kita jualan ikan bias kita harus memiliki sesuatu yang toko lain tidak miliki misalnya kita ikan predator nah kita miliki eh sesuatu yang unik disitu misalnya ada ikan yang bentuknya unik atau ikan misalnya ikan buntal yang eh ikan buntal yang bentuknya lonjong Nah seperti itu kan kalau gelebung kalau mengembung bentuknya lonjong jadi harus seperti itu harus ada sesuatu yang unik agar menjadi daya tariknya kalau kita seperti toko-toko biasa saja itu nanti eh tidak ada daya tarik jadi orang juga males ke tempat kita seperti ada toko yang memajang itu ikan arapama besar banget Nah itu kan pasti orang akan datang ke sana karena tertarik dengan ikan tersebut namun sayangnya sepertinya sekarang ini sedang di giat-giatnya di apa itu ditahan sama atau dirahsia sama BKS di ayah jadi memang ada larangan untuk menjual ikan-ikan yang jenis-jenis tertentu seperti aligator eh arapama itu dilarang kalau di Jogja ini karena kebanyakan itu nanti sama penghobi yang yang apa ya yang tidak patut dicontoh itu mereka kalau bosan menjut membuang ikan tersebut jadi menjadi horror jadi sungai-sungai di Jogja nanti nanti selain banyak sampah nanti juga banyak juga ikan-ikan yang predator itu takutnya nanti kalau ada anak kecil main disitu kan terus jadi masalah atau apanya sebenarnya itu maksudnya baik tapi ya kena dampaknya ke toko ikan dia juga yang misalnya kita sudah tertip kita rawat ikannya tidak kita lepas ke sungai kemudian kalau misalnya ikannya kita tidak bisa mampu merawatnya ya kita anu saja kita matikan saja daripada dibuang ke sungai nanti amalah menjadi masalah jadi untuk para penghobi sebaiknya kalau memelihara predator predator itu jangan dibuang ke sungai kalau misalnya sudah bosan tidak mampu merawat bisa dihibahkan kalau misalnya males menjualnya bisa dihibahkan kemudian dimatikan saja jangan dibuang karena itu nanti kena dampaknya ke pemilik toko-toko ikan yang lain kalau bisa dicek ini banyak sekali yang sudah tidak jualan lagi ikan-ikan yang seperti aligator seperti bebas itu itu seperti kalau bebas orang tahu ya tapi kayaknya mulai dilarang juga bebas termu kemudian apalagi ya Arapama itu karena itu ada hukumnya juga ada undang-undangnya tidak boleh kita sembarangan juga jadi itu hati-hati Nah untuk kembali malah topiknya beda namalah kita kembali gini topik udang ya sini jadi seperti itu kita harus punya spes apa keunikan agar nanti bisa menarik daya beli atau menjadi apa ya daya ibaratnya itu pancingan untuk menarik pembeli nah seperti itu jadi Oh di tempat itu ada ikan ini ini yang enggak ada di toko lain Ayo kita kesana Oh misalnya ada lofter yang warnanya pelangi Ayo kita kesana jadi seperti daya tariknya itu jadi tiap toko harus mempunyai keunikan sendiri-sendiri jangan seperti toko biasa saja karena nanti ya itu tadi persaingan kan semakin ketat banyak juga yang gulung tikar kan sudah baru satu tahun gulung tikar baru satu tahun gulung tikar karena memang ini toko hobi toko hobi itu kan kalau misalnya ekonomi lagi surut lagi beras mahal hal seperti ini ya orang lebih mikirin fokus beli beras daripada beli yang ini yang tidak beli pun orang masih bisa hidup jadi seperti itu nah sampai disini saja sepertinya ada tukang bakso lewat nah saya akan pesan dulu Oke sampai disini selamat pagi siang sore dan malam